RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto Pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buah yang manis Oke Sobat Air, sekarang hari Rabu dong Pasti kalau hari Rabu kita selalu ngomong yang enak-enak Soalnya waktunya buat berkuliner time gitu kan Nah di studio sekarang saya sudah ditemani Sama ownernya Warung Sate Marem Sobat Air Yang tiap pagi selalu saya gembar-gembarkan Eh belum sarapan ya, yuk mampir ke Warung Sate Marem Di sana harga paketnya murah loh, 15 ribu rupiah loh Sate Dombanya pilihan, terus juga Cita Rasa Asli Indonesia Eh sekarang ketemu langsung sama ownernya Kita berkenalan dulu ya Sobat Air Soalnya saya tadi juga belum sempat berkenalan Cuma jabat tangan aja, yaudah kita kenalan bareng-bareng ya Halo selamat pagi bapak Selamat pagi mbak Ana Iya, tadi belum kenalan, namanya pak siapa? Namanya saya pak gadut Oh pak gadut, pakai kaca apa enggak nih pak? Gadut kaca nanti Rencananya Pak gadut ya Owner dari Warung Sate Marem Sobat Air Yang ada di Jalan Raya Surah Dinawan 7 Depan Polsek Prajurit Kulon Kota Mojokerto Saya hafal tau pak, alamatnya Nah ini ngomong-ngomong soal Warung Sate Marem pak Kalau boleh tau nih awal bukanya kapan nih pak? Sudah berusia berapa tahun sih? Warisan mertua ini Oh warisan mertua, ternyata berarti sudah tepatnya tahun berapa nih pak? Kurang tau, kalau kepegang manajemen kepegang saya ya sekitar 10 tahunan Oh 10 tahunan, jadi bisa karena saking lamanya sampai Waduh, sekak ngerti, tahun piro, pokoknya sampai turun-temurun Sudah generasi keberapa kalau kepegang pak gadut ini? Oh generasi kedua ya pak ya Oke, ini berarti bisa dibilang bukan ide awalnya ya Ide awal dari pak gadut, karena sudah turunan itu tadi ya pak ya? Akikohnya dari saya Oh kalau akikohnya dari jenengan, dulu awalnya cuma warung saja gitu? Warung segala macam Warung dengan aneka Olahan, masakan Lebih bervariasi Akhirnya saya spesialisasi Di kambing sama domba Oke sip Warung sate marum ini kan terkenal Dengan sate dombanya Mungkin Sobat R ada yang bingung Apa bedanya domba sampai kambing Terus bagaimana Rasanya kalau sate domba Mungkin bisa dijelaskan Pak Garut Untuk perbedaan sebenarnya Hampir tidak ada perbedaan Untuk kambing sama domba Domba itu kalau orang awam Orang umum menyebutnya Wadus gibas, kalau kambing itu Wadus jawa itu Wadus biasa itu Pak ya Jadi domba itu Yang gibas itu loh Sobat R Dan di tempat saya Untuk yang di warung Itu kita pakai Konsennya di domba Karena dagingnya lebih empuk Terus Pak untuk bau Kayak gimana nih Pak? Karena biasanya kan Biasanya kan orang-orang itu kan Kadang gibas itu loh Baunya itu lebih menyengat Daripada kambing gitu Enggak ya Pak ya justru ya Itu kan tergantung dari bahan baku Makanya kita menyiapkan Bahan bakunya dari peternakan kita sendiri Nah ini bedanya Untuk warung sate marum Sobat R Punya peternakan sendiri Ya kan Sebelum ke peternakan Pak ya Nanti peternakan ada sendiri waktunya Memulai usaha ini 10 tahun yang lalu ya Kenapa kok tiba-tiba terpikirkan Ingin punya Menghadirkan menu Atau lebih konsen Ke menu sate domba Dan kambing Pak Waktu itu alasannya kenapa? Sebenarnya tidak Memilih Tapi Karena berjalannya waktu Kita akhirnya Punya pilihan Memutuskan gitu Karena kita ambil Yang terbaik Waktu itu pakai survei-survei gak sih? Sebelum menentukan Kalau survei Pasti Oh pasti ya Pak ya? Iya Apa sih? Jadi untuk semua bisnis Pasti kita survei Jadi gak asal Milih-milih gitu ya Pak ya Ceking di kompetitor kita Yang Istilahnya di Inginkan customer itu Yang Kayak gimana sih? Yang terbaik Yang mana kita harus Ceking juga Jadi kita akhirnya Berjalannya waktu Kita bisa Terpilihkan Sendiri oleh Keadaan itu Jadi Akhirnya menentukan Kita konsentrasi di Sate domba Oke Ini Pak Gadrut Menjalankan bisnis ini Murni sama Apa? Bisnis keluarga ya? Iya bisnis keluarga ini Istri begitu ya? Iya sama istri Oke Nah Pak Gadrut Awalnya dulu Dimana sih Warung Sati Marem? Apakah memang Sudah dari dulu Berada di situ? Dari dulu Dari awal Di situ Oke Cuman Ganti wajah gitu aja Ganti wajah Lebih dipercantik Dipercantik gitu aja Posisi tetap di situ ya Pak ya Dari awal Dari mertua dulu Sudah di situ ya Pak ya? Karena memang Rumah gitu ya Jadi Satu gitu atau gimana? Iya dulu situ Jadi belum ada bangunan Belum ada Sudah ada di situ Oke Oke Jadi mungkin Bisa dibilang Malah lebih banyak ya Istilahnya Untuk para Ini Istilahnya apa ya? Karena kan Dari dulu tempatnya di situ Apalagi udah lama Jadi istilahnya Pelanggannya itu loh Banyak ya Pak ya? Iya Malah dulu tempat manggalnya Sel-sel situ Waktu masakannya Belum sati saja Oh gitu Yes 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 Keren 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 Tapi kalau untuk kambingnya Pak Katanya warung sati maram kan juga Selain domba Melayani kambing juga Tapi untuk warungnya Spesialis domba Untuk kambingnya Kita kalau pengen kambing itu gimana? Iya untuk akiko Bisa memilih antara kambing sama domba Oh buat akiko ya Khusus ya kambingnya ya? Iya untuk akiko ya Oke Kalau domba Tiap hari bisa ditemui Di warung sati maram Tapi kalau kambingnya pesen ya Pak ya? Iya Kalau pesen khusus ada Jadi melayani akikoh juga? Iya Akiko Tasakuran Untuk acara pesta Dan lain-lain gitu Berarti Ini juga Kan lagi Musim-musimnya orang punya gawin nih Pak Iya Banyak ya Pak ya? Yang pesen akiko ya? Kalau bulan-bulan tertentu ini Banyak? Banyak Paling-paling nanti libur-libur Kalau pas Ramadan Lebaran gitu ya? Atau malah justru banyak? Kalau Ramadan kita Omset turun Karena kita bukanya cuman Di malam hari ya Pak ya? Malam hari Waktu terawih tutup Jadi sebentar saja Cuma sebentar Jadi sebuah ter Kalau pas Ramadan Sampai mungkin Apa Pengen buka gitu Bisa ya Kalau buka ya Pak ya? Oh iya Kalau buka Waktu buka aja Waktu buka aja ya? Biasanya mulai jam 2 Atau jam 3 Sampai Sampai tarawih itu Itu ya Pak ya? Oh iya Yang saya ingat Di warung sate Marem Itu satenya Kan bumbunya ada 2 ya? Iya Sambal kacang sama kecap Sambal kecap Nah itu gimana Pak? Tergantung selera Terkadang kalau Kita pakai saus kacang Orang yang mungkin Asam urat Terlalu gitu kan terkadang Gak mau ya? Aduh aduh Jangan gitu ya Kacap aja Kalau kecap itu sama apa Pak? Cabai sama bawang merah Cabai, bawang merah Diirisan itu aja Oh diiris aja Sama kecap gitu aja Kecap murni Original Oke oke Gak pakai yang aneh-aneh gitu Enggak ya Pak ya? Enggak Karena itu kan hanya Saus aja Yang paling penting kan Dari daging kambingnya Kalau sudah satenya Enak ya Walaupun bumbunya sedihana Cuma kecap aja Sambalnya enak-enak aja ya Pak ya? Iya Soalnya satenya kan juga Ada pilihan yang tanpa Gaji juga Jadi daging polo semua Oh iya iya Biasanya gitu ya Ada pilihan daging-daging Tok Hati-hati tok Atau apa Kayak gitu Ini sudah ada telepon Coba kita angkat dulu ya Pak ya Halo selamat pagi Halo selamat pagi Pagi juga Dengan siapa ini? Mr. K Oh Mr. K Waduh re Suwe gak tau Dengar suaranya Mr. K Kamarnya baik ya Mr. K ya? Baik Baik Dari suaranya kayaknya Seneng makan ngan Ngu G Sate-satean Ngu G Gimana Mr. K ada yang mau ditanyakan sama Pak Gadot nih? Ya dulu pelanggan gitu Pak saya Oh pelanggannya loh Pak Gadot Selamat pagi Sudah lama sih itu ya? Iya udah lama Udah dari Ulamanya Saya belum Loh belum nikah loh Sampai sekarang anaknya yang paling gede Umur berapa? Umur 22 Loh berarti udah berapa Silahkan Udah berapa puluh tahun itu ya Pak Rusatimaharem ya? Ya cuma dulu kan ya sebiasa gitu aja Sekarang sudah berkembang Belum seperti ini ya Oke oke Jadi ini testimoni ya? Tapi walaupun sekarang Seperti ini Kita harganya masih harga biasa Oh ya Seperti dulu Eh Mr. K ini pelanggan Dari dulu Sampai sekarang? Sampai sudah berubah menjadi Barung Sate Maram Itu masih sering ke situ juga? Sekarang ku Sebenarnya mau ke sana Ya belum sempat Oh belum sempat ya Oh gitu ya Hmm enak loh rame-rame Iya Oke Loh dulu Mr. K sering ke situ rumahnya? Ini deket? Jauh saya Bahatan yang deket Oh iya enggak Mungkin kali-kali aja dulu asalnya sini gitu? Ya bekerja dulu Kalau pulang sering sampai Oke Semaranya kan banyak yang di Bekuncan gitu Ketika masih masakannya Bervariatif dulu ya? Masih belum Sate Domba ya? Iya Cumanya enak Masakannya memang Udah terkena enak Kambingnya itu ada Empu gitu Hmm oke Mudah mungkin agak Iya kambing mudah Oh kambing mudah Oke sip Terus saya senang yang agak Apa gitu Setengah mateng gitu Oh biasanya setengah mateng ya Oke Setengah mateng memang Lebih manis gurih Oh gitu ya Pak ya Karena kambingnya mudah tadi ya? Terus sekarang ini kan Penggemarnya RFN Kok pas ada Ada kok loh Warung Sate Marem Cocok ini langgananku Iya Terus yang mau saya tanyakan Apa ini Mr. Ki yang pengen ditanyakan? Kan ada paketan Ada apa nih? Nasi kotak Paketan nasi kotak betul Sama sama pesennya itu Enggak banyak Eh 50 Bisa enggak Oh oke Sumpah sama buat jatan apa Buat biasa Mungkin ada minimal order atau enggak gitu ya Oke Ada kotaknya juga sudah ada gitu Ada Mr. Ki Ada Alamannya di mana Mr. Ki? Di Gedek-Gedek mana Sama Mr. Ki? Oh Gedek Gedek ya? Batan ya? Di Batan Gedek Batan customer banyak disitu Oh memang disitu Cuma saya temu giringnya Oh ditemu giringnya dia Kelurahnya Mbak Tan Pernah Temu giring pernah kita kirim ke sana Gampang nanti Mesti is apal pokoknya Dalani pak ya Tapi Masinnya itu Di kotak itu sudah ada 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 Gulenya juga ya Iya Nanti isinya itu tergantung customer Tergantung Kita punya paket Tapi customer juga bisa memilih isi Oh ya masinnya kan Kalau itu kan ada Kuahnya Kutaknya ada Ada kotak kecil Ada yang biasa itu 20x20 Terserah customer Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya Pilihan-pilihannya ya Mr. Ki ya Atau lebih enaknya Bisa ngambil brosur di tempat kami Terus nanya-nanya Ke customer service kami Nanti lebih paham Sekalian sambil bernostalgia Gitu loh Mr. Ki Ando-Ando-Ando-Ando Sekarang ini Belum tahu gimana Tetap Tidak pindah sama sekali Ganti wajah gitu aja Tetap menghadap ke sana Depan polosek pas Silahkan bisa ke sana ya Terima kasih ya Assalamualaikum Walaikum salam Gak nyangka ketemu sama pelanggan ya Pak ya Iya Oke deh buat sobat R yang lainnya Yang mau tanya-tanya sama Pak Gadot Owner dari Warung Sati Marem Silahkan aja Bisa telepon di tiganya 4x94 SMS juga terbuka di 081-234-59400 Formatnya ketik dulu JM Spasi nama Spasi jenis kelamin Spasi usia Spasi alamat Spasi pertanyaannya apa ya Atau bisa di Facebook Di RFM Spasi Mojokerto Twitternya di At RFM Mojokerto Pin BB 73 D7 CD 4E Kalau mau live streaming Boleh ya Klik aja RFM94.com Oke Kita balik lagi ngobrol sama Pak Gadot Pak Bagaimana dengan pelanggannya tadi Mr. K Yang ternyata Ini testimoni juga sekalian ya Katanya masakannya enak loh Udah terkenal Kambingnya memang kambing muda Sukanya setengah matang Emang kalau setengah matang itu lebih enak ya Pak ya Kalau pas kambing muda gitu Pak Tergantung selera Oh tergantung selera Ada yang suka Ada yang tidak Gitu ya Oke Ini sekalian juga Mr. K Tadi tanya Kalau pakai tanasi kotak Pesan 50 gitu bisa enggak Atau mungkin sekalian Kalau ada minimal order juga berapa Pak Sebenarnya minimal order enggak ada Enggak ada ya Pak ya Jadi mau pesan berapapun boleh lah Iya soalnya kita kan Untuk pembelian di warung Yang dibawa pulang itu kan Memang pakai box Jadi walaupun pesan 1 Kan bisa Selalu ada ya Iya selalu ada Ready pokoknya di sana Pak ya Ready ya Tapi kalau mungkin pesannya dalam jumlah banyak Baru ini yang Ini dulu ya Pak Contact-contact dulu gitu ya Iya Kalau banyak kan kita Istilahnya order dulu Soalnya terkadang Pesanan kita sudah overload Enggak bisa Biasanya untuk Jumat Sabtu Minggu Biasanya overload Udah penuh ya Pak Pas weekend gitu ya Iya Ada baiknya ini berapa hari Sebelum hari H sih Kalau Sobat Air mau pesan Buat acara di rumah gitu Satu minggu Satu minggu sebelum hari H gitu ya Pak Kalau nasibnya lagi baik Ya dapet Kurang satu hari pun Terkadang ya dapet aja Cuman Kalau pas lagi penuh Iya Walaupun udah Jumat Sabtu Minggu Biasanya sering penuh Oke Ini menerima delivery order Enggak Pak Soalnya sekarang kan kadang Ada yang kita itu pengen ya Sobat Air ya Suka pengen makan itu Pengen ini Tapi kadang Enggak ada kendaraan Atau mungkin males keluar Gimana tuh Pak Iya kemungkinan ini Di bulan depan ini untuk Delivery yang roda dua Mungkin kita jalan Oh gitu ya Iya Saran-rasan Prasarannya sudah disiapkan Sudah disiapkan Sudah Oke Sip Kalau roda tiga sama roda empat Sudah jalan dari dulu Oh Malah yang roda dua ini Baru Baru ya pakai Delivery boxnya Barusan selesai nih Sama kendaraannya Oke Jadi sudah ready nih sebenarnya Jadi Cuman belum Belum dibuka Iya belum Kalau mau delivery order Nah ini kan secara ngantar nih Pak Kalau yang tadi kan datang ke warung ya Mau bawa nasi Apa Butuh nasi kotak berapa pun kan bisa disitu ya Kecuali kalau banyak Telepon dulu Tapi kalau delivery order Pak Kira-kira ada minimal juga gak sih Pak Nanti sudah DO jauh-jauh Pesennya Dikit atau gimana gitu Kita kemungkinan gak mbatas sih Kemungkinan Kalau Ini belum ditentukan juga Jadi mungkin kalau cuman Satu box atau dua box Mungkin dengan nominal berapa Mungkin kena cas apa enggak juga Masih kita pikirkan Masih belum selesai ini Oh gitu Jadi sabar aja ya Yang pengen DO sabar Ditunggu aja nanti kabarnya Rencananya untuk dalam kota Kita gak ada minimal order Satu box rencananya kita akan kirim Cuman kita belum tahu ada cas apa tidak Itu masih kita pikirkan dulu ya Masih di ini Sobat Air Sabar ya Sarannya sudah siap ini Tinggal jalan aja gitu ya Jadi kalau Mr. K misalkan mau ada acara pesen 50 gitu Bisa ya diantar ya Pak ya Iya bisa Bisa Apalagi alamatnya di Batang Gedeg Oh hafal lah Pak Garut Apalagi konsumennya yang ada di sana banyak ya Pak ya Kebanyakan di daerah utara ya Pak ya Sudah hafal ya Banyak di daerah ngedeg Mbatan masuk itu sampai banci Sampai masuk utara itu Sering Customer di sana banyak Oke Jadi gak usah khawatir Pasti Nyampai dengan tepat Ini Sasaran ya Gak bakalan salah alamat ya Pak ya Kita juga insya Allah Berusaha Tepat waktu itu Yang kita pegang Karena namanya orang juga pas lagi ada hajatan Kalau datangnya telat gitu kan panik ya Pak ya Orang-orang sudah kenduren Kotaknya belum datang Kotaknya belum datang Sebentar Geng Apunten Jangan sampai Pak ya Iya Oke Pak kabarnya Domba yang diambil Itu dari peternakan sendiri Ya kita usahakan dari peternakan sendiri Juga ada dari Mitra kita Jadi kita Tidak ngambil dari Pasar Jadi kita Menciptakan grid sendiri Oke Kalaupun ngambil dari pasar Itu berupa bakalan saja Jadi Bisa dipastikan Kambingnya ini Benar-benar pilihan Dombanya juga Karena dari peternakan sendiri ya Pak ya Iya Oke luar biasa Pak Kalau untuk Tadi paket nasi kotak ya Pak ya Itu katanya bisa milih sendiri Emang ada macam Berapa sih Pak Maksudnya apa gitu loh Tidak isinya Terkadang kan satu kotak Ada yang minta Diisi satenya itu Tiga tusuk Empat tusuk Oh lebih ke Ini ya jumlahnya ya Pak ya Terus terkadang Kita bisa milih pakai mie Pakai acar Oh bisa Pakai telur kan gitu Bisa juga ya Pak ya Iya Oke sip Saya coba cek dulu Yang ada di BBM Oh ya terima kasih Buat yang sudah Sehello Tadi ya Sempat gabung Tapi sayang sekali Tidak bisa terbacakan Karena untuk sesi terasi Tadi ada Mas Haiful Terus ada Mas Rian Ada Rishan juga Yang tes-tes Tidak tahu tes apa ini Mungkin dia mau ini Nyoba Atau ngetes Sate domba Oh silahkan aja Bisa datang ke Warung Sate Marem ya Mas Rishan Terus juga ada Mas Joko Umbaran Katanya jempol enak Pokok E Terima kasih Ada Ibu Angelina juga Oke Katanya Ibu Angelina Pagi-pagi Ngantuk Tapi sekarang Semangat dengar Ada Warung Sate Marem Cuma sekedar mau nyapa Juga sama Pak Gadotnya Oke terima kasih ya Buat Ibu Angelina Mas Joko Umbaran Mas Rian Rishans Dan juga Ada Mas Haiful tadi Oke Nah Untuk Warung Sate Marem ini Kan juga menerima Akiko ya Pak ya Iya Nah itu bisa dijelaskan Untuk Akikonya ini Jadi untuk Yang apanya Untuk Mungkin ada Paket-paketnya Atau Mungkin bagaimana Ada paket Akiko kita menyediakan paket Domba ada Kambing Jawa juga ada Itu harganya bagaimana Ada selisih gak sih Antara domba sama kambing itu Pak Lebih mahalan mana Sebenarnya hampir Tidak ada selisih Cuman kalau dari jumlah sate itu Lebih mahalan yang Dengan jumlah sate yang sama Lebih mahal yang kambing Jawa Karena satenya tanpa gaji Oh jumlahnya lebih banyak Tidak Oh sama Kan gak pakai gaji Daging semua Jadi dari kosnya itu kan Ketemunya lebih mahal Oh gitu Terus kita juga menyediakan Akiko untuk Jantan ada Betina juga ada Itu bagaimana Perbedaannya jantan Sama betina itu Pak Dari sisi Apanya nih Kalau dari daging Tekstisnya memang lebih Lembutan yang betina Oh itu aja ya Bedanya ya Jadi kalau kambing Jawa Biasanya yang jantan itu Agak lebih alot Cuman terkadang orang seleranya Di kambing Jawa Kita tetap menyediakan Oke Jadi Sobat Air banyak sekali pilihan di sana Mau kambing Jawa Mau yang domba Mau yang betina Yang jantan Ada semuanya Sobat Air ya Kita juga punya kelebihan lain Customer bisa memilih sendiri Di peternakan kami Untuk wilayah Mojokerto Itu juga bisa Menyaksikan pemotongannya Ini apakah Bagaimana pemotongannya Apakah sudah sesuai Dengan ketentuan Begitu ya Pak Terus yang dibotong Sesuai dengan yang dipilih Atau tidak Nah Kadang-kadang kita suka Ini ya Sobat Air Dalam hati gitu Ragu-ragu kalau mau pesen ya Itu memang kambingnya sehat Teman-teman Atau kambingnya gimana Eh tapi jangan khawatir Kalau di warung Sate Marem Kita itu langsung Diantar ke peternakannya ya Pak Boleh milih-milih Ayo yang mana Yang sehat Yang mana Yang diinginkan Yang sesuai Juga plus melihat Bagaimana proses Penyembelihannya juga ya Pak Jadi supaya customer Bisa mengontrol Dari segi syariahnya Nanti bisa kontrol Jadi kita yang Mau akikoh Yang mau ada hajatan Ini benar-benar Mantep artinya ya Pak Terus lebih mantep lagi Pas wes mateng Gule sama satenya Sobat Air Soalnya Maknyus dijamin Itu tadi Testimoninya sudah ada Loh Mr. K Oke kita balik lagi Ke Pak Gadut Owner dari Warung Sate Marem Sobat Air Nah Pak Gadut Kalau misalkan Sobat Air Mau pesen gitu Apa menu-menu Yang lain Melayani gak sih Pak Atau hanya Lebih konsennya Ke domba Sama kambing aja Kita sementara masih Konsen di domba Di sate sama gule Kalau pesenan Kerengsengan juga bisa Oh kerengsengan boleh Nah ini Tapi pesan ini Kalau di warung gak ada Pesan ya Pak ya Itu pesan dalam jumlah banyak Untuk acara gitu Atau pas lagi pengen aja Boleh Gimana Jadi kita menunya Kalau untuk pesenan Tasakuran atau akikoh Kita punya tiga menu Jadi sate, gule Dan kerengsengan Oh Jadi kalau untuk akikoh itu ya Pak ya Nah ini Ada lagi Aduh banyak sekali ya Akikoh Maram ini Sobat Air Memberikan istilahnya Kelebihan-kelebihan Dan beda dari yang lainnya Untuk akikoh aja Biasanya Standarnya Sate sama gule Eh ini ada kerengsengan Belum lagi Memberikan kemudahan Tadi bisa pilih kambing sendiri loh Konsumennya ya Dari pertenakannya langsung Melihat prosesnya Bagaimana Gitu Sampai Apa Ini untuk menu-menunya Juga Ternyata gak hanya Sate dan domba Kambing dan domba aja Maksudnya ya Oke Ini Pak Kalau misalkan Sobat Air Kan disana ada harga paket gitu kan Kalau mau makan di tempat Nah ini harga paketnya Bisa di Ini Pak Dijelaskan Kayak gimana Harganya terus paketannya Ada apa aja Kalau mau makan di tempat gitu Kita paketnya hanya Punya paket yang reguler Sama yang paket murah gitu Yang paket murah itu satenya Yang 15 ribu itu ya pak ya Iya Satenya untuk satu tusuk Isinya Tiga iris Yang dapat lima tusuk itu kan pak 15 ribu Ada yang lima Untuk paket lain ada yang isi tiga Tergantung customer Itu untuk yang paket murah Terus yang satunya lagi paket apa tadi Regular biasa Regular biasa itu berapa pak Satu tusuknya isinya empat iris Kalau untuk yang Biasa itu Tiga daging Satu gaji Kalau untuk yang Daging polos itu Keempat-empatnya daging semua Oke Kalau yang regular berapa nih pak Harganya mulai berapa Kalau yang tadi Murah kan 15 ribu Iya Yang regular Yang regular itu Tergantung nanti Jumlah satenya saja nanti Oh gitu Soalnya sobat R Ada yang mungkin Biasanya nambah-nambah ya Ngerasa enak Nambah Jadi yang dihitung disini Adalah jumlah satenya ya Kalau misalkan mau makan disana pak ya Kalau masalah Kuah gulenya Enggak ya Enggak masuk hitungan ya Kalau kuah gulenya gratis Kalau kuah saja Jadi kalau nanti ada Harganya mulai Kalau pakai isi Kalau duduk-duduk gak apa-apa sobat R Lihat ada isi nih pak Sampai bayar Daging loh Kalau mau pesen Kadang-kadang biasanya ada nih pak Yang suka jeruan Kayak gitu Satenya saya sate yang ati Atau apa gitu Enggak daging Gimana itu harganya beda Sate-ati itu kan jumlah cuman sedikit aja Paling untuk satu ekor kambing Sekitar 15 tusuk Sudah habis Harganya lebih mahal ya pak ya Sama Sama juga Sama Oh sama Cuman stoknya aja kan sedikit Karena mengingat Satu kambing ya itu tadi Hatinya berapa sih Paling gedenya ya pak ya Terkadang juga sudah dipesan orang Nah Sudah sedikit dipesan orang lagi Oke kita terima telepon dulu pak Yang sering dipesan itu Yang hati Terus kaki sama kepala Kita terima telepon dulu pak ya Halo selamat pagi Halo Selamat pagi Iya dengan mas Michael Taini Iya Hei Kangen rakyat ya apa kabarnya Iya Masalah Kata telepon aku Pala Nah Gimana kabarnya Alhamdulillah baik mas Sampai juga baik ya mas ya Oke Oke Mau ke mas Michael Apa yang mau ditanyakan Sama Pak Gadot ini Gule kami itu Oh suka gule ya Iya Terus Biasanya Untuk sambel-sambelnya itu Bisa minta yang powder Atau Hanya Apa ya Nidot Nerimu aja Bisa request yang powder Bisa apa enggak Untuk gulenya ya Iya Enggak Biasanya kan ada sambel Tersendirinya Mbak Bukan dari satenya Bukan dari gulenya Oh ada sambel sendiri Kayak kalau kita makan bakso gitu ya Iya Jadi Kalau kita Minta yang power disk Gimana Gimana Oke Terus Harganya Yang termurah tadi berapa Mbak 15 ribu ya Pak ya Kalau makan di tempat ya Harga Harga paket ya Itu Minum ya Enggak Pakai minum ya Udah dapet Sudah dapet itu Sudah dapet itu Sudah dapet itu ya Iya Ya berarti Lumayan itu Kayaknya Yang orang lorot Terlalu pulau ya Mas Sampai ngajak aku Mas Suti aku ngarep Iya Iya Hanya itu yang saya tajakan Oke Mas Michael Sampai laris aja Pak Amin Sampai laris Pak Waalaikumsalam Matersun Nah Mas Michael ini suka Pecinta gulenya Pak Ini Biasanya kan ada sambelnya gitu Kan kebetulan suka yang Pemwedes gitu Boleh ya nambah-nambah Pak Di sana Pak ya Iya disediakan Disedek Disediakan Mas Ketika customer datang kan nanti Pramu saji kita Nanya Nyatut di nota Nanti kan bisa request Biasanya kita kasih sambel Di tempat terbisa Tapi enggak Kayak di warung bakso Ada tempat Khusus sambel Enggak Enggak Ada Personal Jadi Ada tempat tersendiri Nanti Disediakan sambelnya Tambahan gitu Ya bukan tambahan Tapi setiap customer Selalu seperti itu Tinggal minta sambel Dikit Standar Atau kalau kurang Bisa minta lagi Bisa rambah ya Jangan khawatir Mas Kak Popo kok ya Terus untuk harganya Pak tadi ya Harga paket yang ditanyakan Sudah tadi dijelaskan ya 15.000 itu Sudah termasuk Nasi Sate Kuah gulis Sama dapat minum juga ya Pak Harga paket makmur ya Atau kalau enggak suka Teh botol Bisa diganti Diganti teh Teh sedul Biasa ya Oh ya Tuh pilihannya 15.000 Wies kenyang-kenyang Sampai dapat minum juga Jadi kalau sampean Misalkan ngajak saya Sepaling tolong boleh Wulis seket teh wujik susu Ya mas ya Pak Gadot Guyu Oke terima kasih banyak Pak Gadot Untuk kehadirannya pagi hari ini Mungkin Yang terakhir Apa ini yang pengen disampaikan kepada Sobat R ya Silahkan Pak Gadot Ya Saya mengucapkan terima kasih kepada Pelanggan-pelanggan saya yang Kebanyakan Untuk Akiko dan Tasakuran itu Setia Jadi sering repeat order Dan juga Minta Masukan-masukan Kalau Seandainya ada kekurangan-kekurangan di Tempat kita Saran ya Iya Sarannya Jadi untuk Perkembangan Usaha kami juga Dan juga untuk Menganjakan Efeknya ke konsumen juga Dan insya Allah Untuk bulan depan Kita akan menyiapkan Delivery Untuk Roda 2 Untuk yang Pesanan kecil Oke Sementara ini kita Deliverinya di Pesanan yang Besar Dalam jumlah banyak Untuk bulan depan Insya Allah kita Garap yang Pesanan kecil Jadi enak loh Kalau misalkan mau makan siang Teman-teman disini Oh males keluar nih Pengen Sate Domba Telepon aja Pak Gatut Langsung diantar ke sini Pak ya Oke Terima kasih banyak Pak Gatut Sukses selalu buat Warung Sate Marem ya Pak ya Oke Thank you Untuk kehadirannya Ya Sobat Air Itu tadi obrolan kita Bersama dengan Pak Gatut Owner dari Warung Sate Marem Monggo Yang mau akiko Mungkin Atau mungkin Mau sarapan pagi ya Sekarang Boleh lah Silahkan Bisa langsung meluncur Ke Warung Sate Marem Di Jalan Raya Surah Dinawan 7 Atau depan Polsek Prajurit Kulon Kota Mojokerto Oke Dari Studio 94 Jalan Kerangan 5 Nomor 52 Mojokerto Saya Hana Widianti Yang tugas pami dulu Ketemu lagi besok Habis ini Sobat Air Dihibur sama Nova Eh kok Nova sih Niken Sawa Putri ya Di Es Campur Novanya baru nanti siang Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati